Jadi debat ini mau misalkan Gibran di suanjung-suanjung setinggi langit, pengaruhnya yang kecil sekali yang pindah pilihan itu. Selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang berbanyak di dunia sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah. Yang ragu, yang ragu atas pilihan awalnya itu ada 10,5 persen setelah melihat debat itu. Hanya 10 saja. Yang pindah pilihan, yang semula di 01, terus pindah 02, terus bayarannya 3, dan seterusnya, itu hanya 3,7 persen. Jadi debat ini mau misalkan Gibran di suanjung-suanjung setinggi langit, pengaruhnya yang kecil sekali yang pindah pilihan itu. Justru yang terjadi adalah 56,8 persen menurut data box ini. Mereka makin yakin yang pilih Prabowo tetap Prabowo makin yakin 56,8 persen, yang Anies 56,8 persen, makin yakin begitu juga yang Pak Mahfud. Jadi debat ini nggak banyak pengaruh. Meskipun yang nonton mungkin lebih dari 80 juta orang kemarin itu ya, tetapi pengaruh untuk pilihan hanya kecil sekali, seperti yang saya bacakan tadi. Jadi menurut saya, biasa-biasa saja saya debat itu. Karena sebenarnya mereka sudah punya pilihan pasti. Tapi debat kemarin itu, Cak Imin kayaknya diselepet terus, Bang. Bukan jurus selepet, tapi diselepet gitu, Bang. No problem. No problem. Karena Cak Imin itu bicara makro, namanya calon pemimpin bangsa, itu pikirannya makro, bukan mikro, ngurusin soal. Apa kemarin? Teknis-teknis seperti Gibran nggak begitu. Mikro-nya makro. Kalau mikro-mikro kayak Gibran, itu kan hafalan namanya kan. Jadi baik Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin, itu mikro-nya sangat besar. Mikro ada, tapi bukan mendominasi. Lebih banyak makro. Oleh karena terkesan muter-muter, nggak muter-muter sebenarnya. Memang pikiran otak Pak Muhaimin itu luas. Tidak berpikir soal pendek-pendek, sumbu pendek. IKN, nggak cocok ya. IKN membangun kota statolis sebesar itu di tengah hutan. Tidak nyambung dengan pemerataan. Maka lebih bagus membangun 40 kota serupa atau yang se-level di seluruh Indonesia. Tapi kalau yang dibangun di satu kota di tengah hutan, pasti nggak cocok. Maka Pak Anies dengan Muhaimin akan melakukan apa? Evaluasi total daripada BKN. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.